Nah, pertanyaan yang pertama ya, mengutip data ikatan guru Indonesia, IGI, Lestari Mudrigat, wakil ketua MPR mengungkapkan nih, berdasarkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan 3 bulan terakhir, tercatat 60% guru memiliki kemampuan sangat buruk dalam menggunakan teknologi informasi saat mengajar. Kira-kira nih, bagaimana solusi untuk mengantisipasi hal serupa di masa depan? Jadi, ketika kita kembali lagi ngomongin kompetensi guru itu, dalam konteksnya sekolah kita jadinya perlu lihat lebih luas. Ketika kita mau mengajak sekolah mengadopsi teknologi, guru itu tidak menunjukkan kemampuannya karena apa? Atau memang karena motivasinya kah? Atau memang secara kompetensinya memang belum bisa? Jadi, sekolah itu solusinya adalah pertama, ini ada 6 pilar dalam adopsi teknologi. Sekolah itu perlu jeli untuk melihat. Sebenarnya dari sisi aplikasi, sekolah sudah punya belum yang standar maunya apa? Kemudian dari sisi jaringan, dari jaringan sudah ada belum, tersedia belum koneksi internetnya? Jangan sampai dia bisa, tapi karena tidak ada koneksi internet kan jadi tidak kelihatan juga ya kemampuannya. Terus perangkatnya, perangkatnya sudah ada belum? Perangkatnya mumpuni tidak untuk melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan teknologi? Terus kita bisa lihat juga, apakah sekolah itu sudah punya konten digital yang menjadi standar juga? Lalu dari sisi SDM-nya, kalau misalkan ternyata aplikasinya sudah oke, sudah ada, jaringan sudah ada, perangkat sudah ada, konten sudah ada, yang gunain kan SDM-nya ya. Jadi SDM-nya sudah paham belum, menggunakan aplikasi, menggunakan kontennya, memanfaatkan jaringan dan perangkat yang sudah ada, dan di sisi lain kita juga tidak bisa menyampingkan adanya pendanaan. Bahwa guru itu dipersiapkan, dibekali, tentunya sekolah juga perlu nih mempersiapkan dana, melakukan investasi juga untuk memastikan bahwa adopsi teknologi itu bisa berjalan secara efektif. Pertanyaannya adalah, bagaimana menciptakan proses pembelajaran jarak jauh yang interaktif dan menyenangkan bagi para siswa? Dari aku, tergantung audiensnya sih, kita harus lihat audiensnya itu siapa, misalnya audiensnya bapak ibu ibu guru gitu kan, atau misalnya audiensnya student-student yang masih muda-muda gitu, Jadi, kalau engagementnya itu harus sesuai juga sama audiensnya. Jadi jangan sampai, maksudnya, nggak cocok gitu kan. Jadi harus sesuai juga sama audiensnya. Paling itu aja sih. Kalau toolsnya itu bisa dipakai di segmen mana aja. Cuman mungkin dari segi pertanyaan, dari segi kontennya itu disesuai lagi sama audiensnya. Kalau satu arah dari guru ke muridnya, kemudian materi-materi di kelas itu sudah cukup, sepertinya juga perlu kita diskusi lebih lanjut lewat fitur grup-grup tadi. Misalnya ada Telegram atau WhatsApp group gitu. Nah, biasanya juga kalau micro mentor kita bikin webinar, banyak sekali tuh setelah acara, peserta malah minta dibikinin grup untuk bisa diskusi lebih lanjut. Jadi sebenarnya bisa juga nanti dibuatin ruang-ruang baru untuk bisa mengeksplorasi diskusi sehingga lebih interaktif lagi. Dalam hal pendidikan jarak jauh, bagaimana sekolah kejuruan sebaiknya beradaptasi dengan hal ini? Mengingat banyaknya kegiatan praktik yang banyak dilakukan dengan modal tatap muka. Mungkin kalau dari aku sih, di BLK itu kan lata-lata menurutnya SMK juga. Nah, kemarin halangannya adalah ya gurunya yang aku bilang tadi, jadi nggak semuanya bisa di online. Kayak notifikasi itu emang nggak bisa di online lagi. Jadi emang harus di, apa, ada teoriin kalau online dan juga praktiknya yang harus ke tempat gitu. Yang paling mereka jaga jarak, terus juga mungkin kuotanya lebih dibatasin siswanya gitu. Jadi mungkin setting schedule-nya kayak gitu sih. Jadi emang mau nggak mau harus praktik di tempat sih kayak gitu. Memang untuk tatap muka atau offline itu sendiri memang agak susah ya di saat pandemik seperti ini. Dan mereka juga tetap harus, apa namanya, ada hard skill-nya atau face-to-face. Jadi so far yang saya perhatikan pun mereka masih lebih ke shifting. Terutama untuk kukri ya atau hospitality. Oke, thank you, Kak Ayu. Dari Kasannya, ada tambahan Kasannya? Iya, kembali lagi. Dari segala pengalaman praktik institusi yang menyelenggarakan digital training, itu memang harus ada kegiatan offline ya, mau nggak mau. Jadi betul mungkin bisa juga si guru untuk menyampaikan materi apa ya untuk melakukan penelitian. Ada kasus-kasus yang harus dipecahkan sehingga nanti peserta didik bisa mengerjakannya sendiri praktik di rumah nanti untuk dilaporkan. Kalau dari perspektif gurunya, sudah pasti mau nggak mau para guru harus belajar untuk meningkatkan tax heaviness mereka gitu. Bagaimana mereka bisa adaptif menggunakan berbagai macam teknologi yang dari hasil assessment dengan peserta didiknya. Misalnya apakah anak-anak, apakah usia remaja dan dewasa yang mana yang cocok sehingga dia harus beradaptasi. Murid itu cara belajarnya sekarang udah beda. Dari sisi murid itu perlu dibantu satu keterampilan atau satu budaya belajar yang baru yang namanya adalah self-regulated learning. Self-regulated learning itu artinya, satu, si muridnya itu harus tahu tujuan belajar yang mau dia capai itu apa. Nah itu murid pun juga perlu tahu nih, yaitu target belajarnya mau seperti apa. Yang kedua, itu dari perencanaannya. Untuk mencapai target belajarnya, dia perlu melakukan apa aja ya. Gurunya udah nyiapin video nih, udah nyiapin ruang diskusi. Dia perlu punya perencanaan untuk bisa mengikuti seluruh sesi dari guru-gurunya. Dan yang ketiga tentunya ada evaluasi. Bagaimana dia melihat performanya dia sendiri dalam mencapai tujuan belajarnya dan cara-cara yang digunakan. Kurang lebih sih pertanyaannya tantangan dan ancaman serta penanggulangan pola pendidikan era digital untuk guru dan siswa ataupun mahasiswa gitu. Jadi kurang lebih pertanyaannya kayak gitu. Dari saya, kalau di Micromentor kita juga ngembangin sekarang karena memang kebutuhan ya. Karena kan kalau penelitian dari Kompas sudah menyatakan bahwa dari pandemi ini kejahatan cyber meningkat tiga kali lipat dari sebelumnya. Jadi sebenarnya tantangan kejahatan cyber memang nyata dirasakan untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya guru dan murid juga gitu. Jadi itu sih yang harus diantisipasi sebenarnya sekarang kan sudah mulai banyak pelatihan-pelatihan keamanan cyber. Micromentor sendiri juga ada pelatihan keamanan cyber, itu yang digunakan untuk SMS gitu. Misalnya bagaimana sih menghindari phishing, bagaimana sih menghindari virus, bagaimana sih menjaga password supaya aman dan lain-lain. Tadi saya baca ada crane ini, web system ini mempunyai LMS sendiri, learning management sendiri dan mempunyai MOOC, Massive Open Online Course. Apakah seperti itu? Kami bertanya apakah memang ada MOC dan LMS dari KRIM, web systemnya? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Pak Adrianus, terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Kalau dari saya sendiri mungkin saya bisa menjawab soal MOOC, karena kalau web system tadi yang Pak Adrianus sampaikan, itu adalah programnya punya kearyan. Jadi kalau sekilas saja untuk MOOC sendiri atau we call it MOCS, MOCS itu adalah Massive Online Open Learning atau Courses. Itu diselenggarakan oleh universitas-universitas di luar negeri, bahkan sekarang sudah ada universitas di Indonesia sendiri yang sudah mengadakan MOOC itu sendiri. Salah satunya kalau di Indonesia itu universitas terbuka dan juga universitas Erlangga. Dan kalau di Bali itu ada universitas Udayana yang sudah mengadakan MOOC. Nah kalau untuk yang di luar negeri sendiri, itu mereka banyaknya kerjasama dengan University of Adelaide, Hartford, lalu King College London, Birmingham, dan juga banyak lagi institusi lainnya. Untuk MOOC ini sendiri, itu free, jadi bisa diakses asalkan Bapak punya kuota internet. Itu free, tinggal register di website-websitenya mereka. Dan itu juga nanti akan mendapatkan sertifikat atau sertifikasi yang untuk kursus yang Pak Adrianus atau teman-teman lainnya juga ikuti begitu Pak Adrianus. Sejauh ini sudah cukup? Ya, oke. Thank you. Oke, siap. Untuk webseasnya mungkin bisa dibantu dijawab sama Karian. Oke. Kalau dari kami itu, kami tidak punya learning management system. Tapi kalau webseas itu adanya content distribution platform. Content distribution platform itu adalah webseas media. Kalau misalkan teman-teman mau cari di App Store ataupun di Play Store, itu silakan unduh webseas media. Itu isinya adalah modul-modul ataupun buku-buku untuk guru-guru, ataupun buat orang tua, ataupun buat murid. Itu adalah artikel-artikel tentang edukasi, tentang mengajar, tips-tips bikin kegiatan belajar jarak jauh jadi menyenangkan, itu ada di sana. Nah, dengan content distribution platform ini, biasanya kami bekerja sama juga dengan pihak-pihak untuk, kalau misalkan nih ada modul-modul yang mau ditaruh di webseas media, itu bisa sekali. Jadi, dan di webseas media ini, bukunya juga sudah interaktif. Formatnya, kalau misalkan teman-teman familiar itu formatnya HPUB. Jadi, di dalam bukunya, itu sudah bisa masukin video dari YouTube, ada yang bisa masukin website.